Intro Inspirasi gak harus terus inspirasi dalam menulis loh, tapi inspirasi dalam hidup. Semua keputusan-keputusan itu sudah saya lakukan dari kecil gitu. Wah saya mau nulis karena sekolah saya yang mendorong. Saya menulis di kuncung pertama kali. Saya masih SD di kuncung, saya menulis cerpen. Lalu ya setelah itu saya jadi semangat, akhirnya saya juga menulis di kawanku. Setelah udah sering di kawanku dan kuncung, saya ingat sekali waktu itu Arswendo Atmawiloto, waktu itu dia memimpin majalah Hai. Dan dia mengatakan, kamu harus menulis di Hai. Jadi itu awal dari, kalau mau disebut karir gitu ya, karir saya begitu. Meskipun saya tetap sekolah, tetap anak yang sangat mementingkan akademik. Ketika bertemu dengan dunia penulisan dan dunia bacaan itu dini sekali. Buku saya yang dewasa yang pertama kali terbit itu Kumpulan Cerpen Malam Terakhir tahun 1989. Malam Terakhir itu cerpen-cerpen yang mengungkapkan betapa sulitnya untuk jujur di Indonesia, karena sekalinya kita mencoba jujur bisa ditangkep. Saya studi politik kan, saya political science. Tadi terus saya lulus, kemudian saya menjadi wartawan gitu ya. Kalau waktu di tahun-tahun pertama di media manapun, kalau kita masih reporter, waktu kita tuh benar-benar milik narasumber sama bos. Ya mungkin ada sih penulis yang bisa membagi waktu untuk menjadi reporter dan menulis tuh mungkin. Tapi menurut saya, buat saya susah. 20 tahun tuh saya nggak menerbitkan apa-apa. Mulai 2008 saya mulai tuh untuk nulis karena anak saya udah mulai dewasa. Dan dia udah mulai bisa membaca malam terakhir. Ketika dia membaca itu, dia mengatakan, loh Bunda kenapa nggak nulis lagi? Ini bagus banget gitu. Yang dia tahu waktu itu, tahun-tahun 2000-an itu saya bikin skenario itu loh. Dunia tanpa koma. Dan pergaulan saya banyak dengan orang-orang film, karena saya sering nulis review film. Tapi saya udah lama sekali waktu itu nggak nulis fiksi. Jadi akhirnya saya mulai mencoba mengumpulkan beberapa cerpain saya yang tentang Nadira itu yang berceceran. Dan saya menambahkannya lagi. Ya jadilah sembilan untuk Nadira itu. Kemudian saya menulis pulang 2012. Kemudian Laut Bercerita 2017 gitu. Buku buat saya itu adalah kebutuhan seperti oksigen. Menurut saya buku itu jauh lebih membuat kita menjadi manusia. Simple aja sih, kepengen orang tertarik membaca kembali. Meskipun kita udah dikuasai dunia digital, Tapi saya kepengen, come on, jangan sampai kamu deprive oleh buku-buku yang luar biasa. Ceritanya ini gitu. Jangan sampai kamu nggak baca gitu.